Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Ya, senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Jimmy Hendrik Ransut Nomad OFM yang biasa kita sapa dengan Romo Jimmy. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Puji Tuhan kabar saya luar biasa dan saya berharap Lili juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada juga mengalami hal-hal. Hal yang sama, kabarnya luar biasa. Kita percaya kabar yang luar biasa itu karena berkat Tuhan. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka bersama Romo Jimmy. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan syukur sembah bakti kami haturkan kehadapan hadiratmu karena engkau menyatakan belas kasih yang tak terhingga kepada kami melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit mulia membawa sukacita bagi kami sekalian. Kehadiran dan peristiwa kebangkitan menggerakkan kami sekalian semakin beriman kepadamu sebagai Allah yang menyelenggarakan segala sesuatu atas kehidupan kami. Kami mohon anugerahkanlah roh kudusmu kepada kami agar kami mencintai persaudaraan di antara kami membangun kerukunan satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh jemaat perdana. Pada kesempatan ini kami hendak merenungkan firmanmu Tuhan. Kami mohon urapan roh kudusmu agar kami dapat memahami ajaran kasihmu dapat hayati dalam kehidupan kami sehingga kami sungguh-sungguh dapat kau pakai sebagai alat kasihmu yang mewartakan tentang kebaikanmu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Sahabat wasi rohani katolik yang terkasih, marilah sekarang kita meniapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari kisah para rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, marilah sekarang menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan masmur tanggapan. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia. Tidak lagi goya. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh. Baitmu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Sahabat Tuhan serohani katolik yang terkasih. Marilah sekarang kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nicodemus, Yesus berkata, Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nicodemus menjawab katanya, Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Jimmy, bacaan pertama hari ini sangat menarik ya Romo ya, karena mengisahkan soal cara hidup jemaat perdana. Nah, di awal renungan ini Romo, apa yang ingin Romo sampaikan dengan cara hidup yang menarik ini Romo? Baik Lili dan sahabat wasserohani katolik yang saya kasihi, Saya ingin mengatakan begini, betapa indahnya hidup dalam persaudaraan, hidup dalam kebersamaan dengan yang lain. Bersama dengan orang lain, orang kemudian bisa bertumbuh dengan baik, orang juga bisa merasakan keindahan, tetapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa kebersamaan dengan orang lain bisa berakibat buruk. Tinggal kita memilih mana yang hendaknya menjadi jalan buat kita sehingga bisa mendatangkan apa yang tadi saya katakan, keindahan di dalam, kebersamaan atau persaudaraan itu. Nah, tentu harapan kita adalah bahwa kita bisa mengalami keindahan dalam kebersamaan atau persaudaraan dengan siapapun. Nah, menarik dalam bacaan pertama hari ini, Jemaat Perdana menunjukkan kepada kita bagaimana suasana hidup bersama itu yang mendatangkan dalam arti tertentu keindahan itu. Nah, mereka hidup dalam persekutuan. Dan ini menjadi ciri khas Jemaat Perdana. Kisah tentang pasca kebangkitan Yesus. Mereka semakin kuat dalam persekutuan itu. Mereka sungguh merasakan pentingnya kehadiran sesama saudara yang saling meneguhkan dan juga mereka tidak terpolarisasi hidup berdasarkan atau kotak-kotak dan lain sebagainya. Dan dalam bacaan pertama hari ini, dengan jelas menyatakan ciri khas Jemaat Perdana itu. Kita tentu ingat bahwa ketika Yesus masih tinggal bersama dengan mereka dalam perjamuan dan juga dalam perjamuan bersama dengan mereka, Yesus mengingatkan mereka untuk tidak meninggalkan Jerusalem sampai pada peristiwa Pentecostal, pencuran roh kudus. Tapi tidak hanya berhenti di situ, roh kudus, Yesus tetap menginginkan agar di dalam bantuan atau pengaruh roh kudus mereka tetap berada dalam persekutuan. Nah, kebersamaan itu lalu kemudian terjalin ketika misalnya kita tahu dalam kisah para rasul, Petrus berkotba dan dihadapan hampir 3.000 orang, mereka kemudian percaya akan apa yang menjadi kesaksian Petrus itu. Maka semakin banyak orang yang berkumpul bersama dengan mereka. Ini indahnya persaudaraan dan kebersamaan yang mereka bangun. Dan melalui pelayanan-pelayanan Petrus, juga para rasul yang lain tentu juga cara hidup Jemaat Perdana itu. Lalu kemudian membuat mereka semakin bersekutu. Dan hari ini kita lihat dengan jelas bagaimana mereka itu mau berbagi. Berkumpul bersama, mau berbagi bersama, dan mau sepenanggungan, mau merasakan apa yang dirasakan juga oleh sesama mereka. Ini yang menarik di situ. Tentu pertanyaannya adalah apa yang mereka lakukan? Bacaan pertama, kisah Rasul memberikan gambaran kepada kita bahwa mereka sehati dan sejiwa dalam persekutuan. Tidak ada yang berkata bahwa sesuatu yang saya miliki ini adalah milik saya, tetapi yang saya miliki ini adalah milik orang lain, milik sesama saya, dan ini milik bersama yang juga harus dinikmati, harus juga menjadi bagian dari orang lain, kepunyaan orang lain. artinya bahwa di dalam kebersamaan itu, itu mereka tidak apa namanya, tidak ada yang merasa kekurangan. Dan ini menarik di situ. Saya ingat akan apa yang dikatakan oleh Masmur, Masmur 133, di sana dikatakan alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara berdiam, diam bersama dengan rukun. dan ini menariknya di situ seperti yang tadi milik katakan. Lalu, Romo, apa yang mendorong mereka mau senantiasa berkumpul bersama-sama, Romo? Kalau kita membaca di kisah para rasul, tentu kita akan menangkap dengan jelas hal apa sih sebetulnya yang mendorong mereka untuk berkumpul bersama. Tentu ada berbagai macam. Kita temukan di sana ada berbagai macam hal. Terjadi banyak mujizat. mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui mereka. Orang yang sakit disembuhkan oleh mereka. Dan makin banyak orang yang percaya kepada pewartaan para rasul. Kita lihat misalnya, kita bisa temukan di kisah para rasul bab 5, 12 sampai dengan 16. Walaupun memang dalam kisah para rasul itu diceritakan kepada kita bahwa Petrus dan para rasul yang lain itu ditangkap di penjara. Tetapi hal itu tidak membuat mereka bergeming. Mereka tetap merawat persaudaran. Semangat mereka untuk membangun kebersamaan persekutuan itu tidak pernah pudar. Bahkan mereka semakin setia. Dan ini menjadi poin penting yang sekaligus juga bisa menjadi permenungan buat kita berkait dengan bacaan pertama hari ini. Baik Romo. Bagaimana Romo bisa tersipta kebersamaan yang sedemikian rupa indah dan luar biasa ya Romo ya? Apa yang membuat jemaat mula-mula bisa terus mempertahankan kesetiaan mereka dalam hidup bersama? Tadi saya sudah katakan itu hal yang pertama tentu karena mereka mementingkan kepentingan bersama. mengutamakan kepentingan bersama. Dan konsep ini juga tentu kita ingat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Jemaat di Filipi bab 2 ayat 4 Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan dirinya sendiri tetapi harus memperhatikan juga kepentingan sesama saudaranya. Nah memperhatikan ini dalam kaitan dengan itu menjadi poin refleksi buat kita. memperhatikan kepentingan orang lain itu memang sulit. Cukup sulit. Tidak mudah buat kita tidak gampangnya untuk memperhatikan kepentingan orang lain karena ada berbagai macam kalkulasi pertimbangan untung rugi di dalamnya. Ada juga kita sebagai manusia dipengaruhi oleh sifat ego yang berlebihan bahkan macam-macam hal sehingga lalu kemudian kita hanya mementingkan atau memikirkan diri sendiri. Apalagi ketika berada di tengah-tengah kesulitan yang kita pikirkan bukan lagi orang lain tapi yang kita pikirkan adalah kesulitan kita ini bisa diatasi. Nah hal yang sama dialami oleh para rasul kan. Di tengah kesulitan justru mereka semakin memperarat persekutuan dan kemudian kepentingan bersama di nomor satu kan diutamakan lalu mereka bisa mengalami sukacita dalam persaudaraan dalam kebersamaan ini. Jadi kita bisa belajar konsep mengutamakan kepentingan orang lain dari cara hidup yang menarik seperti tadi Lili katakan dari jemaat perdana itu. Lalu yang kedua yang mereka lakukan kiranya jelas yang mereka lakukan itu kita temukan dalam bacaan hari ini yaitu mereka mau berbagi mereka sehati sejiwa mereka juga mau merasakan apa yang dirasakan oleh sesama saudaranya setiap kebutuhan mereka itu terpenuhi karena kebersamaan itu. Tadi menarik bernabas menjual seluruh milik yang lalu itu diserahkan kepada para rasul dan kemudian dibagi-bagi. Ini yang mereka lakukan adalah karena karya roh yang bekerja di dalam diri mereka. Gambaran ini tentu juga menjadi jelas bahwa yang mereka lakukan itu bukan semata-mata untuk kepentingan diri tetapi bagi Tuhan dan sesama. Jadi ada sifat murah hati juga ya murah hati disana orang tidak tinggal di dalam egonya keluar dari kungkungan itu dan mau menikmati kebersamaan mau dengan tulus rela berbagi begitu. Ya Romo ada satu hal yang menarik juga buat saya Romo adalah mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah ya Romo ya. Jadi kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah kita temukan dalam ayat 3 itu yang melandasi bagaimana mereka hidup rukun bagaimana mereka yang bersatu bersekutu dan berbagi ini landasannya disana kasih karunia itu begitu menguasai kehidupan mereka menguasai diri mereka sehingga mereka bukan lagi hidup bagi diri mereka tetapi juga terutama mereka hidup bagi sesama saudara dan Tuhan jadi karena karya Tuhan yang luar biasa itulah yang kemudian melandasi kerukunan persatuan dan semangat berbagi begitu apakah saya dapat mengatakan bahwa cara hidup jemaat perdana yang mau berbagi dengan yang lain itu menjadi identitas atau ciri khas mereka Romo persis persis menurut saya ini yang menjadi identitas mereka dan membedakan mereka dengan orang-orang lain di sekitar mereka ketika itu berbagi dengan penuh ketulusan mau menjual segalanya dan diberikan kepada para rasu yang dibagikan kepada yang lain mau berkumpul bersama untuk berdoa itu hal yang menjadi ciri khas dan tadi dikatakan menjadi identitas mereka dengan bantuan roh kudus mereka lalu kemudian digerakkan untuk sehati sejiwa dan milik apa yang mereka miliki itu lalu bagi mereka itu adalah milik bersama dan dalam suasana kebersamaan itu seperti sebelumnya saya katakan mereka memiliki kekuatan memperoleh kekuatan yang luar biasa ini lalu bisa menjadi refleksi buat kita sejauh mana kita membangun persaudaraan menempatkan orang lain di hadapan kita bagaimana kita menikmati persaudaraan kekeluargaan dan kebersamaan dalam kehidupan kita kalau kemudian kita masih terkungkung dalam sikap egoisme maka hemat saya kita lalu kemudian tidak bisa menampakkan identitas kristianitas kita mereka dengan jelas menampakkan bahwa cara hidup seperti ini adalah model cara hidup yang menggambarkan mereka sebagai orang Kristen orang yang percaya kepada Yesus yang dibangkitkan berkaitan dengan model hidup bela rasa ini dalam ayat 36 sampai dengan 37 menyebutkan Yusuf yang disebut Barnabas menjual ladang miliknya dan memberikannya kepada para rasul ini salah satu model konkret tentang bagaimana berbagi ya di penghujung bacaan pertama jelas dikatakan dikatakan Yusuf yang yang disebut Bernabas artinya anak penghiburan menjual segala galanya jadi Yusuf Bernabas ini tidak sedang mencari supaya dipuja dan dipuji karena dia memberikan segala galanya ada juga jemaat-jemaat lain ketika itu tetapi dilandasi oleh semangat bela rasa yang luar biasa besar ditambah dengan ya kalau kita bayangkan semakin banyak yang percaya dan selalu berada dalam kebersamaan tentu juga kebutuhan untuk itu juga cukup besar maka dia tidak hanya sekedar memberikan apa yang ada padanya memberikan segala galanya untuk kebersamaan itu ini penting di sana tentu juga yang melandasi itu adalah belajar dari Yesus bahwa hidupnya bukan untuk dirinya tetapi apalagi untuk kemuliaannya tetapi untuk orang lain maka Bernabas dengan tindakan itu mau memberikan satu contoh yang luar biasa bagi kita hidup kita itu bukan untuk diri kita tapi hidup kita adalah untuk orang lain dan tentu untuk kemuliaan Tuhan rela berbagi berbagi perhatian berbagi kasih sayang berbagi kepedulian dengan orang lain itu contoh konkret kalau tadi Lily mengatakan ini identitas ini identitas kita sebagai orang Kristian sebagai orang Kristen di sana jadi Bernabas memberikan salah satu contoh konkret yang menggambarkan identitas Kristiani ketika itu buat kita sekalian begitu seperti ada lagu ini ya Romo hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku kita juga bisa menyontoh bagaimana Tuhan Yesus rela mati untuk manusia gitu ya Romo mengorbankan mengorbankan apa yang ada dalam dirinya demi kebahagiaan manusia kita pun demikian mengorbankan atau memberikan dari diri kita bagi kebahagiaan orang lain itu tadi yang saya katakan bahwa hidup kita itu lalu harus menjadi berkat menjadi bermakna karena apa bukan bagi diri kita tetapi bagi orang lain tugas perutusan mudia yang kita terima dari Tuhan panggilan kristiani yang melekat dalam diri kita begitu dari beberapa hal yang Romo sampaikan tadi ya Romo pesan-pesan apa yang dapat kita jadikan sebagai pegangan bagi kita Romo baik lili dan sahabat wasirohan katolik yang saya kasihi cara hidup jemaat perdana itu memberikan kepada kita sejumlah hal yang bisa menjadi refleksi bisa menjadi pegangan bisa kita hayati dalam kehidupan kita dan kita lakukan yang pertama adalah soal indahnya hidup bersama itu menarik buat saya karena kita juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang hidup bagi dirinya itu yang pertama tetapi juga bahwa tidak ada orang yang dapat hidup sendiri ia tetap membutuhkan orang lain kehadiran orang lain lalu bisa membuat dirinya menjadi berarti dalam kebersamaan dengan orang lain kita bisa sanggup melakukan pekerjaan apapun berat atau ringan lalu bisa dikerjakan dengan baik karena kehadiran orang lain karena bantuan orang lain dan untuk itu pelajaran yang penting menurut saya buat kita adalah orang lain hadir di dalam diri kita dan kita di dalam kebersamaan membentuk apa yang disebutkan satu team work team work yang luar biasa jemaat perdana hemat saya menjadi sebuah team work yang luar biasa kebersamaan mereka bukan hanya untuk diri mereka tetapi kebersamaan itu lalu kemudian menggerakkan mereka bahwa di dalam kebersamaan itu mereka menikmati kebahagiaan memperoleh kebahagiaan dan kebersamaan itu membawa mereka untuk mengalami yang disebutkan keindahan dalam persedaraan itu mereka percaya bahwa keindahan atau kebahagiaan katakanlah seperti itu kebahagiaan hidup itu menjadi sempurna bukan terutama karena mereka ia mengupayakannya secara pribadi tetapi kebahagiaan menjadi sempurna dalam kehidupan mereka dan tentu untuk kita karena kita mau hidup dalam persedaraan ini menggerakkan mereka menggerakkan kita untuk membina persedaraan sekali lagi membina persedaraan dengan siapapun yang ada yang kita jumpa yang ada di sekitar kita membina kekeluargaan merawat juga keberagaman yang ada di sekitar kita kita tahu sekarang kerap kali orang kemudian terpolarisasi hidup berdasarkan oh saya ini begini maka saya hanya akan mau menerima orang-orang yang sependapat dengan saya oh karena saya ini orang katolik maka saya hanya mau bergaul atau hidup saja dengan orang-orang katolik kalau itu yang terjadi maka kita bukanlah orang-orang kristian yang berhikmat kita bukan juga orang-orang kristian yang bijaksana kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang berhikmat sebagai orang yang bermertabat sebagai orang kristen yang bermertabat berhikmat kita dipanggil untuk merawat persedaraan dengan siapapun dengan saling memperhatikan dengan saling menopang dengan saling mengasih dengan saling Mendukung berempati Bersimpati dan lain sebagainya Hal yang pertama Kebahagiaan kita terletak pada Ketika kita menerima orang lain Sebagai bagian dari kehidupan kita Dan kita juga mau berbahagi Untuk orang lain Tidak ada orang yang bahagia Hanya dengan hidup sendiri Enggak ada Itu hal yang pertama Hal yang kedua Menjadi orang Kristen itu Tidak terutama yang terletak pada Kita setia mengikuti upacara-upacara agama Kita setia beribadah, berdoa Misa setiap minggu Enggak pernah alpah Enggak Buah dari itu apa Itu yang penting Saya selalu ingat akan Apa yang dikatakan oleh Paus Franciscus Itu menarik dan selalu menjadi Permenuhan buat saya Menjadi orang Kristen Tidak terutama ditentukan oleh Sekian seringnya kita datang ke gereja Tidak ditentukan oleh itu Menjadi orang Kristen Yang secati Adalah Bagaimana Buah doa kita Ekaristi yang kita ikuti Terlalu kemudian Menggerakkan kita untuk hidup bagi orang lain Ini menurut saya disitu Dalam konteks Bacaan pertama Cara hidup jemaat perdana Maka Apakah kita Peduli Di dalam kehidupan kita Bekah terhadap kebutuhan Sesama saudara kita Itu yang menjadi poin Jadi Kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Maka Menjadi jelas bahwa Ketika selesai Ekaristi kudus Pergilah Kita semua diutus Diutus untuk apa Diutus untuk berbagi Kasih Perhatian Dengan orang lain Jadi kita hanya Tidak lalu Disebut sebagai orang Kristen Hanya pada upacara-upacara gagaman itu Sibuk memikirkan diri kita sendiri Kalau kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri Maka Kita akan gampang Menjadi pribadi yang tersinggung Berperan bahasa sekarang Kita hanya memikirkan apa Yang harus Apa yang memikirkan diri kita sendiri Jadinya gampang tersinggung Dan akhirnya Persaudaraan keberagaman itu Kemudian tidak terjadi Itu yang kedua Yang ketiga Belajar dari Bernabas Hidupnya Menjadi berkat bagi orang lain Itu poin yang luar biasa Buat kita sekalian Jalan satu contoh Kesaksian dari Bernabas Yaitu hidupnya menjadi orang lain Kesaksian bagi orang lain Orang yang menjadi berkat bagi orang lain Seperti apa Mau berbagi tadi Itu yang pertama Mau berempati Kepada orang lain Orang yang menyadari bahwa Asik karunia Tuhan itu Begitu luar biasa Dalam diri saya Maka saya hidup Bukan lagi untuk diri saya Karakter orang Kristen yang sejati Sampai sekarang Kalau kita bicara Soal berbagi kan jelas Orang pikir dulu Saya dulu penuhi kebutuhan saya Baru orang lain Itu yang terjadi dalam kehidupan kita Maka kita harus retas itu Supaya kita kemudian tidak terkungkung pada kepentingan diri kita sendiri Orang yang menjadi berkat bagi orang lain adalah Orang yang tidak egois Ini lawan dari salah satu sikap yang harus kita lawan Maksud saya Jadi salah satu hal yang bisa membuat kita menjadi rukun dengan orang lain Itu adalah Dan menjadi pribadi yang membawa berkat Tidak egois Tidak memikirkan diri kita sendiri Jadi itu yang bisa menjadi Poin refleksi lain dari bacaan pertama Cara hidup jemaat yang begitu menarik Bagi kita sekalian Dalam komunitas sendaknya hidup kita Dalam kuasa roh kudus Hidup sehati sejiwa Agar kebersamaan dan persaudaraan dapat diperhatikan Sahabat wasu rohani katolik yang terkasih Kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Jimmy Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama Wasu rohani katolik Halo sahabat wasu rohani katolik yang terkasih Jumpa kembali kita dalam acara wasu rohani katolik di sesi yang kedua Anda masih ditemani oleh Romo Jimmy Hendrik Rancut Nomad OFM Yang biasa kita sapa dengan Romo Jimmy Dan saya Lili Teja Bagi saudara-saudari yang terkasih Jika Anda mempunyai pertanyaan Atau ingin sharing iman Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0882 9019 0900 Atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj.yahoo.com Romo Jimmy sekarang kita masuk di sesi yang kedua ya Romo Kita akan bahas mengenai bacaan Injil ya Nah dalam bacaan Injil tadi Romo menyebut tokoh Nicodemus Sebetulnya siapa tokoh Nicodemus ini Romo dalam dialog dengan Yesus itu? Baik Lili dan sahabat wasu rohani katolik yang saya kasihi Nicodemus yang disebutkan di dalam bacaan Injil Khususnya dalam dialog dengan Yesus itu adalah seorang farisi Dia adalah pemimpin orang Yahudi Atau disebut dengan Sanhedrin Dan juga ahli Taurat Kita temukan dalam kisah para rasul bab 7 Atau juga bab 3 Sebagaimana kita dengarkan Dalam bacaan Injil hari ini Bukan kisah para rasul Injil Yohanes maksud saya Jadi ia adalah juga anggota Dewan Pengadilan Agama Yahudi Dan biasanya juga diminta nasihat oleh Raja Untuk hal-hal yang terkait dengan agama Termasuk juga nubuat tentang Mesias Kita temukan dalam Matius bab 2 ayat 4 Dia tertarik untuk datang kepada Yesus dan menemuinya secara diam-diam Di Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 2 Lalu juga Yesus itu memanggil dia sebagai Dengan sebutan itu seorang guru Israel Guru Israel sebutan ini tentu juga Dia mempunyai pengaruh Yang luar biasa Di dalam kehidupan orang-orang Yahudi ketika itu Atau juga di Injil Yohanes kita temukan Siapakah Nikodemus itu Misalnya bab 7 ayat 50 sampai dengan 51 Dia mau membela Yesus ketika dihukum Tanpa diadili Bersama dengan Yusuf dari Arimatia juga Dia menurunkan Yesus dari Salib Yohanes bab 19 38 sampai dengan 42 Nah Nikodemus ini mendengar dengan baik Sebagai orang Yahudi Sebagai seorang ahli Orang Farisi Ahli Taurid yang menguasai kitab suci Dan juga tahu dengan baik situasi yang terjadi di tengah Di kalangan Bangsanya sendiri Tentang siapakah Yesus Lalu kemudian menggerakkan dia Untuk datang secara diam-diam Bertemu dengan dia Bertemu dengan Yesus Di Yerusalem Jadi menurut saya Perjumpaan itu lalu Membuka Cakrawala Dia tidak berpikir Membuka cara berpikir lamanya Dengan cara berpikir baru Dan dalam bacaan hari ini Nikodemus terkejut Ketika mendengar Yesus mengatakan kepada dia Lahir kembali dalam roh Jadi Meskipun dia seorang Terpelajar Ahli Tetapi Dia juga mau datang Rendah hati Berjumpa dengan Yesus Jadi menurut saya Nikodemus itu Pribadi yang Memiliki keren dan hati Yang luar 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 biasa Buat kita sekalian Dia yang tadi kita tahu Pemimpin orang Yahudi Dewan pertimbangan Pengadilan agama Yahudi Itu Dia tetap memiliki sikap itu Begitu Ya Dalam dialog antara Nikodemus Dengan Yesus ya Romo Hal yang paling Diingat bersama adalah Soal lahir kembali Nah tapi sebelum kita lebih jauh Merenungkan pesan Dari bacaan Injil hari ini Kira-kira Apa relasi Antara Bacaan pertama Dengan Bacaan Injil hari ini Romo Ya baik Bacaan pertama tadi kita lihat Bahwa Pesan yang paling mendasar Yang disampaikan kepada kita Identitas secara hidup Jemaat perdana Yaitu Mereka sehati Sejiwa Mereka Sepenanggungan Dengan orang lain Sehingga ada Kesanggupan Untuk berbahagi Mereka hidup Dalam kasih karunia Yang melimpa Sehingga bagi saya Korelasinya Dengan Bacaan Injil Yang kita dengarkan Terletak disini Kesadaran Bahwa Kita Masih kurang jauh Dari semangat Yang dihidupi Oleh jemaat perdana Lalu Menggerakkan kita Untuk lahir kembali Dalam roh Sebagai manusia Baru Yang mau Membangun Komitmen Dan semangat Untuk berbahagi Komitmen Dan semangat Untuk Menyadari Karya roh Atau hidup Dalam Kasih Yang melimpa Itu Jadi Korelasinya Disitu Ini Dalam bacaan Injil Ini yang kemudian Mengarahkan kita Untuk memperoleh Kehidupan Yang kekal Jadi letaknya disitu Mesti kita dibuka Untuk menyadari Keringkihan Kita akan Keterbatasan Kita mewujudkan Apa yang Dilakukan oleh Jemaat perdana Sehingga Cara-cara Baik Yang diteladankan Oleh Jemaat perdana Itu Membuat kita Menjadi baru Dibaharui Oleh roh Untuk menjadi Pribadi-pribadi Yang dipakai Tuhan Untuk Mewujudkan itu Begitu Jadi kesadaran Akan keterbatasan Kita itu Romo Menggerakkan kita Untuk Lahir kembali Dalam roh Gitu ya Romo ya Nah Ungkapan ini Dikatakan juga Oleh Yesus Kepada Nikodemus Bahwa Jangan lahiran Karena Aku berkata Kepadamu Kamu harus Dilahirkan kembali Seperti di Ayat yang ketujuh Ya Romo ya Nah Adalah Apa artinya Dilahirkan kembali Dalam konteks Injil ini Injil Yohanes yang kita Dengarkan hari ini Bab 3 ayat 7 Sampai dengan 15 Kalau kita membaca Bagian pertama Bab 3 ayat 1 Sampai dengan 6 Dialog Yang cukup Antara Nikodemus Dan Yesus Untuk memperoleh Kehidupan Yang kekal Sehingga Ayat 7 Lalu kemudian Dikata Jangan Engkau heran Aku berkata Kepadamu Kamu harus Dilahirkan kembali Pertanyaannya adalah Apa artinya Dilahirkan kembali Seperti Lili tadi Katakan Kita masih Mencoba Untuk Mengikuti Apa yang Dijelaskan Kepada kita Oleh Yohanes Dalam bacaan Injil Pertama Bagi Penginjil Yohanes Dilahirkan kembali Itu terkait Erat Dengan peristiwa Pasca Kristus Nah bagi kita Itu berarti Bahwa Pas Dalam Sebagai pengikut Kristus Harus mati Bersama Dengan Kristus Dari dosa-dosa Yang kita lakukan Keterbatasan Tadi ya Supaya Lahir Secara Baru Dalam Kehidupan Kita Yang baik Entah itu dalam Perkataan Perbuatan Atau Pikiran Dan lain sebagainya Jadi jangan mati Bersama dengan Kristus Kita lalu kemudian Bangkit Mengalami Penebusan Sehingga Kita lalu Lahir kembali Sebagai pribadi Yang baru Kita kuburkan Dosa-dosa kita Lahir secara Baru Dengan cara Hidup yang Baru Itu yang pertama Lahir Yang kedua Lahir kembali Dalam roh Itu berarti Hidup Di dalam Kepenuhan Oleh roh Kudus Roh itu Yang dijanjikan Kepada kita Sekalian Sebagai Sang penghibur Injil Yohanes Bapak 14 Ayat 26 15 Ayat 26 Disana dikatakan Kepada kita Roh itu Bekerja secara Efektif Memberikan Kepenuhan Kepada kita Disebabnya Yesus berkata Angin bertiup Kemana ia pergi Engkau mendengar bunyinya Tetapi Engkau tidak tahu Dari mana ia datang Dan kemana ia pergi Roh kudus Membimbing kita Menuju kepada Bapak Dan tetap tinggal Bersama dengan dia Yang kedua Yang ketiga Lahir kembali Berarti siap menerita Seperti Yesus Yesus sendiri Berkata kepada kita Untuk memandangnya Ketika ditinggikan Di atas bumi Disalibkan Sama seperti Musa meninggikan Ular Di padang gurun Seperti kita dengar Dalam bacaan Incil hari ini Sang anak manusia Harus ditinggikan Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Memperoleh hidup Yang kekal Jadi sambil Memandang dia Yang tersalib Kita semua juga Menikmati Memperoleh Penebusan Yang berlimpah Kasih Karunia Berlimpah Melalui Yesus Kita lahir kembali Karena roh Allah Bekerja Dalam diri kita Melalui Yesus Mendengar penjelasan Yesus Mengenai Lahir kembali Romo Nicodemus bertanya Kepada Yesus Bagaimana mungkin Hal itu Akan terjadi Seperti di ayat Yang ke-10 Ya Romo Berkaitan dengan Jawaban Yesus Itu Ada hal yang cukup Menyita perhatian saya Romo Yaitu di ayat Yang ke-12 Kamu tidak Percaya Waktu aku Berkata-kata Dengan kamu Tentang hal-hal Duniawi Bagaimana kamu Akan percaya Kalau aku berkata-kata Dengan kamu Tentang hal-hal Surgawi Apa yang bisa kita Fahami Romo Dari jawaban ini Ada dua hal Ayat ke-12 Itu Dikatakan Kamu tidak Bagaimana Berkata-kata Kebudayaan Lalu juga Tergerus Kebudayaan ini Kemudian Melanda kehidupan Kita orang Beriman Jika kita tidak Menyikapinya Dengan baik Maka kita Tentu Lalu kemudian Akan tergerus Terjadi krisis Iman Di situ Sehingga Hal-hal Duniawi Dikatakan Hal-hal Duniawi Ya Hal-hal Duniawi Saja Yang kelihatan Saja Itu sulit Untuk Dipercaya Disadari Apalagi Hal-hal Yang Surgawi Sehingga Lewat Kemampuan Kita Melaksanakan Tugas Kita Sehari-hari Kiranya Kita sampai Pada Kesadaran Bahwa Tuhan Ada Tuhan Berkarya Tuhan Menciptakan Semua Yang Ada Di Muka Bumi Ini Dan Kemudian Kita Diharapkan Memuji Tuhan Yang Setiap Hari Bekerja Di dalam Kehidupan Kita Pujian Kita Kepada Tuhan Pengakuan Kita Akan Hadir Tuhan Itu Merupakan Wujud Dari Kepercayaan Kita Tidak Tergerus Yang Pertama Yang Kedua Itu Membicarakan Hal-hal Duniawi Yang Kelihatan Saja Itu Sulit Apalagi Hal-hal Rohani Yang Tidak Kelihatan Sehingga Tadi Di awal Saya Katakan Pemikiran Nicodemus Itu Membongkar Cara Berpikir Lamanya Lalu Kemudian Mengenakan Pola Pikir Yang Baru Sebagaimana Dikatakan Yesus Kepadanya Untuk Lahir Kembali Dan Ini Tentu Sulit Juga Bagi Kita Menurut Saya Yesus Berhadapan Nicodemus Yang Terpelajar Bagaimana Cara Untuk Kemudian Bisa Meyakinkan Nicodemus Itu Nah Bagi Bagi Kita Kesaksian Kesaksian Kita Tentu Berkaitan Dengan Hal Itu Bagaimana Cara Kita Yang Terbaik Untuk Meyakinkan Orang Akan Tuhan Yang Ada Dalam Didik Kita Cara Yang Terbaik Adalah Dengan Hidup Contoh Atau Kesaksian Pewartaan Yang Paling Luar Biasa Dari Kita Sebagai Murid Kristus Yang Percaya Kepada Kristus Yang Bangkit Jadi Dua Hal Tadi Apa Yang Tadi Lily Tanyakan Katakan Mengutip Ayat 12 Bisa Kita Poinnya Buat Kita Terletak Disitu Begitu Poin Penting Apalagi Romo Yang Ingin Atau Yang Dapat Romo Sampaikan Romo Sebagai Sebuah Pengenungan Kita Mengenai Bacaan Injil Hari Ini Ada Beberapa Hal Yang Bisa Menjadi Pegangan Atau Refleksi Buat Kita Yang Pertama Kita Coba Masuk Mendalami Lebih Jauh Apa Yang Dikatakan Dengan Dilahirkan Kembali Apa Yang Dimaksudkan Dengan Dilahirkan Kembali Bagi Kita Dilahirkan Kembali Bagi Kita Adalah Kita Bukan Lagi Hidup Bagi Diri Kita Kalau Dalam Konsep Bacaan Pertama Menjadi Jelas Supaya Kita Dapat Melihat Kerajaan Allah Jadi Kita Dilahirkan Kembali Dalam Roh Tudus Dan Supaya Lalu Kemudian Kita Bisa Memberikan Kesaksian Tentang Kasih Allah Yang Nyata Dalam Diri Yesus Itu Hidup Secara Baru Hidup Dengan Menjadi Mewujudkan Kebaikan Mewujudkan Kasih Dengan Siapapun Ini Tentu Menjadi Sulit Pertanyaannya Buat Kita Adalah Sudahkah Kita Menjadi Seorang Kristen Yang Benar Benar Lahir Secara Baru Menjadi Kristen Bertahun Tahun Rajin Berdoa Rajin Datang Kereja Setiap Minggu Atau Mungkin Juga Kita Rajin Mengikuti Pelayanan Kereja Pelayanan Pelayanan Lain Itu Menurut saya Bukanlah Sebuah Ukuran Seperti Tadinya Katakan Mengutip Apa Yang Dikatakan Oleh Paus Bukanlah Sebuah Ukuran Bahwa Kita Sudah Lahir Secara Baru Tetapi Motivasi Yang Melandasi Keaktifan Kita Di Dalam Pelayanan Kesetiaan Kita Di Dalam Mengikuti Ekaristi Ibadah Doa Dan Lain Sebagainya Dan Buah Dari Itu Apa Itu Menurut Saya Dilahirkan Kembali Bagi Kita Sekalian Disitu Kita Lahir Di Dalam Tindakan Perbuatan Yang Nyata Itu Yang Pertama Jadi Dari Hari Ke Hari Sebetulnya Kita Harus Memiliki Karakter Menghasilkan Buah Buah Roh Yang Luar Biasa Dalam Kehidupan Kita Kita Mengenakan Manusia Baru Seperti Dikatakan Oleh Efesus Bab 4 Ayat 24 Kita Mengenakan Manusia Baru Kita Menjadi Orang Yang Diciptakan Menurut Gendak Allah Di Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Yang Sesungguhnya Mengapa Mengapa Karena Siapa Siapa Yang Ada Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Itu Berlalu Dan Yang Baru Sesungguhnya Sudah Datang Jadi Konsep Lahir Secara Baru Itu Tidak Hidup Berdasarkan Keinginan Kita Itu Kita Tidak Hanya Berpikir Tentang Diri Kita Tetapi Kita Lalu Dipimpin Oleh Roh Tuhan Untuk Membawa Untuk Menjadi Pribadian Membawa Berkat Bagi Orang Lain Menjadi Pribadian Membawa Kesejukan Bagi Orang Lain Mungkin Itu Juga Letak Bahwa Kita Ini Orang Kristen Yang Berhikmat Orang Kristen Yang Bermertabat Yang Menyadari Bahwa Saya Dipimpin Membiarkan Diri Dipimpin Oleh Roh Tuhan Sehingga Dia Lalu Kemudian Bisa Memberikan Contoh Contoh Baik Dalam Kehidupan Ini Itu Bagi Saya Poin Pertama Yang Bisa Menjadi Permenungan Kita Apa Maksud Dilahirkan Kembali Sebagaimana Kita Dengarkan Dalam Bacaan Bagi Kita Sekalian Lalu Yang Kedua Saya Tertarik Dengan Contoh Yang Diberikan Oleh Nicodemus Figur Nicodemus Itu Memberikan Kepada Kita Beberapa Poin Poin Yang Pertama Tadi Sempat Saya Singgung Ya Meskipun Dia Adalah Seorang Yang Terpelajar Tetapi Dengan Penukaran Dan Hati Dia Terus Mencari Dia Terus Bertanya Dan Kemudian Menemukan Yang Paling Hakiki Supaya Dia Bisa Memperoleh Hidup Yang Kekal Keingin Tahuannya Luar Biasa Besar Nah Ini Poin Buat Kita Sekalian Kadang Maaf Maaf Saja Kadang Kita Bisa Menjadi Pribadi Yang Sangat Sombong Karena Kita Merasa Kita Tahu Segala Kalanya Kita Memiliki Kemampuan Yang Luar Biasa Lalu Kemudian Kita Tidak Digerakkan Tidak Tergerak Untuk Kemudian Mencari Yang Lebih Dalam Konsep Bacaan Injil Hari Ini Kita Tidak Berusaha Juga Untuk Mencari Jalan Untuk Mencapai Kesempurnaan Keingin Tahuan Nicodemus Ini Menjadi Pelajaran Yang Luar Biasa Bagi Kita Ini Hal Positif Yang Bisa Kita Tiru Kita Mau Terbuka Untuk Menangkapi Hal-hal Baru Dalam Kehidupan Kita Dan Mau Kemudian Hidup Secara Baru Kerap Kali Terjadi Itu Kita Tidak Mau Menerima Hal-hal Baru Dalam Kehidupan Kita Dalam Hidup Misalnya Ada Hal Katakan Dalam Hidup Mengerija Kita Begitu Tertutup Atau Dalam Hidup Keluarga Juga Mungkin Ada Hal-hal Baru Yang Bisa Menjadi Alternatif Untuk Hidup Keluarga Menjadi Bahagia Menjadi Damai Kenapa Enggak Dilakukan Kadang Ini Kan Harus Gini Terjadi Perpecahan Keluarga Karena Hal-hal Yang Sebele Menurut Saya Letaknya Disitu Keingin Tahuan Ada Kerendahan Hati Hal Lain Kerendahan Hati Untuk Kemudian Mau Belajar Dan Juga Mungkin Ada Keterbukaan Ya Keterbukaan Kerendahan Hati Untuk Belajar Hal-hal Baru Sehingga Kemudian Hidup Ini Menjadi Bermakna Begitu Menurut Saya Hal pertama Kita Pelajari Dari Nicodemus Hal yang Lain Nicodemus Yang Ditampilkan Pada Kita Dalam Masa Pasca Ini Dia Figur Yang Memberikan Contoh Bagaimana Hidup Sebagai Hidup Dan Berkarya Sebagai Pengikutan Abdi Tuhan Di Mata Orang Yahudi Nicodemus Itu Begitu Terpandang Dia Seorang Figur Yang Luar Biasa Karena Dia Seorang Pengajar Dan Ahli Taurat Ditambah Dengan Kepribadanya Yang Menawan Tentu Saja Ditambah Dengan Membuat Dia Menjadi Panutan Di Kalangan Orang-orang Yahudi Sendiri Meskipun Demikian Segala Atribut Itu Tidak Dia Membuat Dia Hanya Dalam Pembesaran Yang Tadi Saya Katakan Bahrain Pertama Begitu Sombong Dengan Apa Atribut Atribut Yang Tersebatkan Di Dalam Diri Kita Kita Ini Sebagai Apa Sebagai Apa Lalu Kemudian Membuat Kita Pongah Dikodimus Tidak Demikian Dia Terus Belajar Mencari Kebenaran Yang Sejati Sampai Kemudian Dipimpin Oleh Roh Tuhan Berjumpa Dengan Yesus Hemat Saya Ketegaran Hati Kita Kepongahan Diri Kita Lalu Kemudian Menutupi Karya Roh Yang Tercurah Atas Diri Kita Biarkan Diri Kita Dipimpin Oleh Roh Tuhan Sehingga Karena Dipimpin Oleh Roh Tuhan Kita Lalu Bisa Menemukan Hal-hal Yang Luar Biasa Selain Itu Bagi Saya Dia Menjadi Murid Plus Bagi Kristus Murid Plus Bagi Kristus Dia Tidak Terperangkap Dalam Pola Pikirnya Yang Lama Jadi Dia Menjadi Murid Plus Yang Luar Biasa Dan Ini Meninspirasi Kita Tidak Mudah Menyerah Juga Dengan Kekelapan Hidup Yang Sedang Kita Jalanin Dia Tau Dia Dengar Kisah Tentang Tentang Yesus Dia Lalu Kemudian Bergerak Untuk Bertanya Dan Sampai Menemukan Jawaban Atas Pertanyaan Apalagi Kerinduan Dia Memperoleh Hidup Yang Kekal Sikap Rendah Hati Dan Keterbukaan Seperti Tadi Dikatakan Juga Bisa Kita Hidup Untuk Menjadi Kita Hidup Dalam Relasi Kita Dengan Orang Lain Murid Plus Yang Lain Juga Adalah Kita Berusaha Dimatangkan Untuk Kemudian Menjadi Pribadi Kristen Yang Baik Tentu Ini Tidak Mudah Tetapi Contoh Nicodemus Lalu Menginspirasi Kita Untuk Hal Hal Itu Hal Lain Adalah Nicodemus Tadi Kita Tadi Tadi Saya Katakan Dia Mendengar Cerita Tentang Ini Mungkin Mendengar Tidak Hanya Hal-hal Baik Tetapi Karena Dia Sebagai Seorang Guru Punya Pandangan Tentang Mesias Itu Dia Juga Mendengar Selentingan Yang Sangat Negatif Tentu Dan Dia Tidak Ikut Menggosipkan Dia Tidak Lalu Kemudian Menambah Perbendaharan Jumlah Orang Mengatakan Membicarakan Lalu Mencari Cara Bagaimana Kemudian Bisa Mendepak Dalam Arti Itu Mungkin Hal Lain Yang Bisa Menjadi Poin Juga Buat Kita Kerap Kali Kita Mendengar Cerita Tentang Orang Lain Antah Yang Positif Atau Apalagi Yang Negatif Kita Lalu Kemudian Tidak Tanya Dulu Tidak Mencari Tahu Kita Sok Tahu Lalu Kemudian Ikut Menjelehkan Orang Lain Sesam Sudara Kita Nekodemus Memberikan Contoh Kepada Kita Dia Tahu Dia Dengar Sebagai Guru Yang Terpelajar Dalam Bahasa Kita Yang Berbijak Berhikmat Lalu Kemudian Mencari Kebenaran Itu Sampai Menemukannya Bukan Kemudian Tinggal Di Dalam Apa Yang Dia Tahu Yang Sebetulnya Yang Benar Itu Ini Kecenderungan Kita Pada Umum Ya Kan Begitu Sebagai Manusia Kita Dengar Kisah Itu Kita Lalu Kemudian Apalagi Yang Celek Dari Sudara Lain Dari Orang Lain Tersadih Adalah Kita Kemudian Mencelek Celekan Orang Lain Ini Juga Bukan Cara Hidup Orang Yang Berhikmat Orang Yang Bijaksana Bukan Cara Hidup Orang Kristiani Menurut Saya Kita Harus Mencari Sampai Menemukan Kebenaran Itu Lalu Kebenaran Itu Akan Membuka Cakrawalat Kita Akan Berpikir Positif Juga Tentang Orang Lain Dan Kemudian Juga Bisa Menggerakkan Kita Untuk Lebih Maju Begitu Jadi Itu Hal-hal Yang Bisa Menjadi Poko Permenungan Bagi Kita Sekalian Berkaitan Injil Hari ini Begitu Semoga Kita Mau Memulai Untuk Membangun Kebiasaan Rohani Yang Digerakan Oleh Roh Ya Baiklah Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Kita Akan Segera Mengakhiri Acara Oase Rohani Katolik Hari Ini Tapi Sebelumnya Kita Akan Menutupnya Dalam Doa Dan Mohon Berkat Melalui Romo Jimmy Dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Tuhan Kami Bersyukur Kepadamu Karena Engkau Menyediakan Waktu Bagi Kami Untuk Mendengarkan Engkau Yang Berfirman Menyanggupkan Kami Untuk Memahami Firman Maka Sanggupkan Kami Pula Untuk Menghayati Pesan Firman Yang Kami Renungkan Bersama Pada Kesempatan Ini Semoga Engkau Memakai Diri Kami Sebagai Alat Mu Sebagai Berkat Bagi Orang Lain Anugerahkan Kepada Kami Semangat Kerendahan Hati Sebagaimana Diteladankan Oleh Nicodemus Sehingga Kami Dengan Rendah Hati Terbuka Pada Karya Roh Kudusmu Dan Membiarkan Diri Kami Dipimpin Oleh Rohmu Sehingga Dengan Demikian Kami Menjadi Pribadi Yang Membawa Keselamatan Kebahagiaan Bagi Orang Lain Kekurangan Kami Keterbatasan Kami Dan Juga Kesanggupan Kami Untuk Melaksanakan Apa Yang Kepirmankan Kami Sembahkan Semua Kedalam Tan Kasih Mu Dan Dengan Penukaran Dan Hati Kami Selalu Memohonkan Berkat Mu Kenengkola Satu-satunya Tuhan Yang Kami Andalkan Kehidupan Kami 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 Dan Sepanjang Segala Masa Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Bapak Ibu Sudari Dan Sudara Seluruh Kehidupan Kita Senantiasa Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Romo Jimmy Untuk Permenungan Yang Disampaikan Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Romo Jimmy Dapat Memberikan Semangat Inspirasi Dan Sukacita Bagi Kita Semua Akhir Kata Romo Jimmy Hendrik Rancet Nomad OFM Dan Saya Lily Teja Mohon Pamit Undur Diri Marilah Kita Amalkan Pancasila Kita Berhikmat Bangsa Bermartabat Demikianlah Oase Rohani Katolik Yang Dibawakan Oleh Para Imam Keuskupan Agung Jakarta Tuhan Memberkati Normally Per Bermap Puzz Tep Puzz 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 Terima kasih.